CITAYAM FASHION WEEK Itulah peragaan busana yang memanfaatkan zebra cross atau tempat penyeberangan yang menarik perhatian banyak masyarakat Indonesia. Hmm, benar banyak yang tertarik. Akses mudah dan biaya yang terjangkau menuju tempat ini disinyalir sebagai faktor utamanya. Yaitu dengan menggunakan KRL. Usut punya usut sekitar bulan April 2022. Banyak anak muda yang berasal dari sekitar Citayam, kota Depok, main keterowongan ini. Ada juga dari Bojonggede. Juga view atau pemandangan yang mengagumkan sebagai wajah ibu kota Indonesia, Jakarta. Lalu, anak muda dari sekitar Citayam dan Bojonggede, kota Depok, membanjiri tempat ini. Maret 2019, terowongan ini ditutup untuk kendaraan dan dialih fungsikan untuk pedestrian. Setahun berselang, Maret 2020, COVID-19 melanda. Tak ada kegiatan yang diperbolehkan berbasis kerumunan. Hingga Mei 2022, pemerintah mengizinkan pelepasan masker di tempat terbuka. Bersamaan dengan dimulainya masa libur sekolah pada akhir bulan Juni, maka tak ada lagi halangan untuk beraktivitas di luar ruangan. Tempat ini jadi salah satunya. Hingga istilah SCBD muncul di media sosial. Pelesetan dari Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok. Dan akhirnya muncul kegiatan Citayam Fashion Week di sekitar lokasi ini. Tepatnya di Zebra Cross yang membelah jalan Tanjung Karang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!